Setelah kontes, apa yang didapat? Tentunya prestis bagi para trader-nya yang sudah berhasil mengembangkan warna-warna tertentu atau sudah berhasil menjuari kelas-kelas tertentu Breeder-breeder tersebut prestisnya akan naik Di samping tujuan kontes seperti ini biasanya tetap pada tujuan awal yaitu silaturahmi dan kopgar Ngobrol-ngobrol antara penggemar Sugeng Santan untuk semua pamiyarsa yang masih selalu setia bersama channel paling wabu sedumia yaitu channel Depawiro Sementara hari-hari ini masih di kandang Depawiro Belum mulik-ulik jajah desa Milangkori karena kita besok pagi mau ada agenda ke Wonosobo jadi hari ini kita safety istirahat di rumah dulu kayaknya menggantungan safety-safety ini 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 mencetak warna untuk multibook untuk di kandang Depawiro masih sama kita masih fokus di seputar burung-burung angbungan yuk karena burung anggungan ini memang selalu di hati dari zaman ke zaman itu selalu banyak penggemarnya yuk selalu ternakannya kayak gini selalu laku gitu loh jadi kita tetap melestarikan selain memang suka yuk potensi cuannya memang ada merah ada dari sana sampai ke sana tadi muter-muter tadi ini jenis-jenis burung anggungan semua walaupun ada beberapa pasang atau beberapa ekor jenis-jenis lain mungkin jenis-jenis bin atau jenis-jenis gelate dan paruh bengkok cuma ya sebagai selingan kita fokusnya masih di burung-burung seperti ini mung derkuku jadi breedingan cernaan yang sering diremehkan orang tapi ternyata malah selalu laku dan selalu ada penggemarnya jadi tegukur-tekukur warna kayak gini sudah mulai menjamur di Indonesia sudah mulai banyak yang paham bahwa mutasi-mutasi tegukur ini banyak banget variannya terus teman-teman akhirnya pada mulai breeding dengan banyaknya teman-teman breeding ini tidak malah menurunkan harga enggak tapi malah menjadi semangat untuk breeding-breeding lainnya apalagi ketika nantinya mau ada kontes alias kompetisi lomba kecantikan yang dinilai apa kalau lomba kecantikan burung tegukur itu yang pertama adalah performanya atau bentuk fisiknya atau kecantikannya ya kecantikannya ya kecantikannya lah biasanya kalau warna backspot kayak gini atau warna silver lah mungkin silver kayak yang di atas ini yang dinilai adalah kebersihan kesehatan kemudian kesulitan warna kemudian keindahannya ada spek-spek tertentu di masing-masing warna naik backspot kudu seperti apa naik silver kudu seperti apa nanti seperti ini akan kita konteskan dan kita tandingkan senengnya saja cuma kontes tidak ada apa gacor gacoran atau rajin-rajin bunyi atau suaranya bagus ya tapi kalau seandainya suaranya gacor atau suaranya lebih bagus ini akan menjadi nilai plus karena yang akan kita konteskan ini adalah versi kecantikannya atlias keindahannya di meja kontes tentunya tidak digantang di alun-alun enggak tapi di dalam gedung kita rame-rame silaturahme ngobrol bareng lihat burung-burung cantik nah kalau di indonesia ini kontes tekukur ini belum lazim baru dua kali atau malah sekali ya untuk depawira sendiri pernah melakukan atau menjadi panitia kontes ini sekali di Sleman City Hall itu kita gabung dengan kontes puter puter hias alias streptopelia risoria seperti ini ada berbagai macam varian juga untuk burung-burung puter jadi masing-masing kelas tadi punya speknya masing-masing terus setelah speknya dinilai ketika dia performan lebih gacor mungkin suaranya lebih bagus tentunya harganya nilainya akan bertambah poin nilai penilainya akan bertambah nilai kontes nanti kok lueh gacor kok pekur pekur bahkan pekur juri ini bahkan terlihat jinak dan mesra itu nanti akan ada nilai plus disitu selain memang dinilai dari kesehatan kecerahan bulu kemudian kesehatan bulu kesehatan kaki dan macam-macam nanti juri kita tunjuk atau kita pilih juri-juri yang biasa menjuri hewan-hewan kecantikan untuk di Indonesia yang sering mengadakan kontes kecantikan alias kontes di atas meja itu ya kalau gak merpati hias ya ayam hias ditambah ada beberapa yang sempat ngetrend juga di Indonesia yaitu beauty kontesnya labet dan parkit ini dari burung-burung satwa hias alias burung-burung yang eksotik itu akhirnya dikembangkan tidak sekedar untuk tujuan dodolan saja tapi juga untuk tujuan memenangkan kontes setelah kontes apa yang didapat tentunya prestis bagi para trader yang sudah berhasil mengembangkan warna-warna tertentu atau sudah berhasil menjuara kelas-kelas tertentu breeder-breeder tersebut prestisnya akan naik disamping tujuan kontes seperti ini biasanya tetap pada tujuan awal yaitu silaturahmi dan kopgar ngobrol-ngobrol antara penghemar kemudian mencari bahan-bahan yang masih langka kemudian saling transaksi kunjungan kandang dan lain-lain jadi cara kita untuk meningkatkan semangat breeding seperti ini kita selalu mengunjungi teman dan mengadain kontes yuk besok kita mau ada kontes di seliman city hall lagi nanti tak panitia nanti saya fasilitasi ibu rampenya tempatnya dan lain-lainnya bahkan hadiahnya kalau nanti memenuhi kuota akan ada hadiah untuk di masing-masing kelasnya tentunya kita alias depawiran hanya fasilitator ada respon teman-teman yang kami tunggu respon baik dari teman-teman yang kita harapkan sesama meramaikan kontes burung kesayangan kita alias kontes di hobi kita nanti kita akan kontes juga selain burung kekukur dan puter kita akan juga kontesin berbagai jenis satwa hias kemungkinan akan ada ayam hias kemudian ada merpati hias dan beberapa satwa hias lainnya kontes bareng di satu tempat gaya saling silatur rohmi saling ketemu siapkan gacoran teman-teman semuanya rencananya akan kita adakan di bulan Oktober 2024 siapkan burung yang akan dikonteskan sejak sekarang semua varian tekukur warna dan semua varian puter hias yuk gas nanti diwaro teman-teman diajak untuk meramaikan kontes ini dan meramaikan hobi kita mengembangkan hobi kita jadi ending dari hobi ini bukan sekedar jualan tapi juga ada kompetisi alias bertanding antar famnya masing-masing nanti fam-fam yang menang tentunya prestisnya akan naik saya samping memang tujuan kita akan menambah gairah di perhobian burung tekukur warna dan puter hias indonesia ngonokui ya plan ponon sekelas sekilas informasi di sore hari ini semoga nanti bisa menambah remening penggalek dan menyemangati teman-teman dalam breeding burung angbani tetap semangat dan salam lestari ojalali oktober 2024 di seleman city hall menambah menambah